Intro Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kuhu Senilawati berharap agar pembangunan dapat dilakukan secara merata khususnya hingga ke daerah Pelosok Kuhu mengatakan hingga saat ini pembangunan masih belum terlalu menjangkau daerah Pelosok Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya daerah Pelosok yang tertinggal Hal tersebut dia sampaikan saat diwawancarai oleh sejumlah awak media pada Senin 27 Mei 2024 Sebagai contoh wilayah daerah pemilihan satu yang meliputi Palangkaraya, Bukatingan, dan Gunung Mas Di daerah-daerah ini masih terdapat wilayah yang minim sentuhan pembangunan Oleh karena itu dia berharap agar hal tersebut menjadi perhatian khususnya bagi para kepala daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Agar mencari solusi terkait tantangan pembangunan yang ada saat ini Selamat kami ke depan sebagai masyarakat Kalimantan Tengah Pertama pemerintahan pembangunan Pemerintahan pembangunan di segala bidang Kita tahu banyak kecamatan Terutama bukota kecamatan yang belum teraliri listrik dan tidak ada sinyal Itu pertama Sehingga infrastruktur di segala bidang Infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan Pendidikan itu memang belum merata di semua daerah kita Ada beberapa kalau saya komen untuk pasaran pendidikan Sebagai ala kadewan tentunya sering melakukan reses ke dalam daerah Kabupaten terutama di Dapur I banyak fasilitas pendidikan untuk yang menjadi wewenang provinsi itu SFA, SMK, dan SLB itu kurang memiliki tanda pendidikan, kurang memiliki tanda pelayanan pendidikan. Tim Liputan, Sampi TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!